Hai dong apaan bahan mana rambut-rambut apaan ini itu Mas apaan rambut-rambut kayak gini jangan ditentang dong ini kan tanda juga tanda apaan apaan rambut-rambut itu rambut-rambut kecil mbak rambut-rambut yang gede buat apa gitu kecil segini ini kok mobilnya goyang-goyang kenapa ini aduh aduh harus aku cek dulu ini Astagfirullahaladzim goyang-goyang berhenti dulu saya cek dulu deh loh-hah banyak lagi gimana nih tuh nggak ada orang lagi gimana dong terpaksanya harus kerjain sendiri tapi apa aku kuat ya sepulnya kalau ada cowok sepulnya lagi calonnya ya mah 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 aduh sempurna Astaga ini merusak menggoda orang ayolah selesai juga udah capek udah tinggal beres-beres lagi aduh-aduh 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 aduh kerjaan siapa sih taruh ban disini disini-sini tuh aduh sakit banget aduh-aduh eh mas gimana sih mbak maaf mas mas gak apa-apa kalau taruh ban jangan di tengah-tengah dong bahaya pantas saya sakit mbak ini sampai jatuh monturnya eh lecet mbak, mbak mau tanggung jawab maaf mas mbak lagian saya kan udah pasang rambu-rambu disitu harusnya mas sama mbaknya juga hati-hati dong apaan bawa mana rambu-rambu apaan ini itu mas apaan rambu-rambu kayak gini mas jangan ditentang dong ini kan tanda juga tanda apaan apaan rambu-rambu itu rambu-rambu kecil mbak rambu-rambu itu yang gede ya gini buat apa gitu kecil segini ya meskipun kecil harusnya kalian berdua juga lihat kan wah jangan-jangan kalian berdua yang terlalu asik pacaran ya sampai gak lihat ada rambu-rambu disini ada ban segini ini juga gak lihat alah gak usah ngeles mbak jelas-jelas ban di tengah-tengah jalan bisa kan dipinggirin sampai-sampai saya jatuh mbak bisa lihat kan tadi kan di depan mata mbak sendiri saya jatuh mbak sakit sampai lecet nih montor iya mbak kalau nubu-nubu orang pacaran nih rambu-rambu di pinggir tuh rodanya kok disitu di tengah jalan kayak gini ini rambu-rambu kan pas sama mobil saya di tengah mas ini ke pinggir kan gara-gara ditendang sama masnya tadi ah apaan tadi tuh disini tuh lihat sama rodanya jauh tuh di tengah jalan kayak gini saya jadi nabrak enggak lagi rodanya juga pas sama mobil saya lurus pas-pas gimana kayak gitu tuh lihat jauh kan pokoknya mbak harus ganti rugi ini montor 22 juta saya minta ganti rugi 22 juta ini montor keluaran terbaru mbak loh 22 juta ini udah lecet mbak ini montor baru tau nggak tentu bukitan ini sakit-sakit mbak nih lecet tau mbak ini belum juta skinkernya mbak untuk buat mulus lagi loh ini mbak nggak salah ini mbak sama mas mau merasanya atau gimana sih kalau mbak nggak mau ganti ruginya saya laporin ke polisi ini kecelakaan kan gara-gara mbak nggak bisa saya tuntut mbak iya udah iya mbak oke mas mbak nanti saya akan ganti rugi tapi nanti sore di taman kok nunggu sore sih mbak iya soalnya saya nggak bawa uang sebanyak itu kalau sekarang ya udah saya tunggu ntar mbak dateng awas kalau nggak dateng iya di taman depan depan sana mbak iya siap ayo jalan ini pantat saya gimana udah ini kita pun nangis gimana ini gara-gara rodeng ini aduh aduh udah ayo jalan iya sakit udah udah jalan aduh aduh ini disini dek iya ayo kak turun bareng boleh boleh ayo udah yang mana sih urangnya sih nggak kelihatan dari sini nggak tahu nanti cari iya itu tuh kak di sana tuh oh iya kenapa aku ada telepon nih ya udah aku angkat telepon dulu ya iya kamu kesana dulu nanti aku nyusul iya oke ya udah kak halo oh aduh mana ya lama banget iya nih yang dulu itu 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 orangnya keluar tuh iya udah sampernya kalian mana mbak mana wanya tenang kalian santai aja ya ini aku udah bawa kak tapi ini baru 20 juta dan nanti kakak saya nyusul kesini buat anterin yang 2 juta nya lagi kakak kakak siapa kakak saya saya kesini bareng sama kakak saya emang kamu punya kakak? ada tapi sekarang dia masih di mobil karena tadi ada telepon dia ini kurang ya nunggu kakak kamu kesini tapi kamu disini aja iya kakaknya kamu boong lagi nah tenang aja mbak mas saya nggak akan pergi kok ini panas saya juga masih sakit kayak gini enggak lagi yang cuma kurang 2 juta kok tenang aja kalian nih ya mbak itu kan uangnya udah 20 juta dan nanti 2 juta nya akan disuruh sama kakak saya jadi kan semua udah sesuai sama permintaan mbak sama emas 22 juta bisa buat beli montor baru sekarang montor nya kalian yang mana? montor? buat apa? ntar kalian mana biar saya bawa ga bisa gitu mbak ga bisa gitu mbak ga bisa gitu mbak itu kan udah diganti kan mbak tanggung jawab kan gak rugi kan iya tapi itu udah diganti buat beli montor yang baru terus buat berobat kami gimana? masih kurang lagi? kurang dong mbak nih antar saya masih kerasa sakit nih nanti saya kasih lagi buat berobat kalian kalau enggak kalian ikut saya ke rumah sakit sekarang biar biaya saya yang nanggung gimana? gimana? tapi montor kamu harus kamu serahin ke saya dong iyalah karena itu kan bisa buat beli montor yang kayak gitu lagi yang baru lebih baru malah itu kan semuanya kesalahan mbak kenapa harus dikembalin ke mbak yaudah yang 2 juta gak usah biarinnya 20 juta sama saya aja kamu mening pergi sana loh kok banyak lagi itu sih? loh 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 kamu gimana sih gua astaghfirullahaladzim loh mas kok masnya kasar sih? loh kamu juga kasar sama pacar saya loh tapi kan banyak duluan yang kasar sama saya atau didorong saya tapi kan banyak gak usah mbak alas gitu tinggal pergi pergi aja susah amat loh kalian kayak gitu keterlaluan banget masih untung mbak gak saya laporin ya loh mbak gak salah mbak harusnya saya yang laporin kalian berdua ke polisi loh kan saya yang celaka nih pantat saya tapi dengan ini mas sama mbak mbak tapi dengan ini mas sama mbak kalian udah meras ya meras gimana tuh motor juga pada lecet kayak gitu udah saya ganti semua yang kalian mau udah saya turutin yaudah sana mbaknya pergi ya pergi aja susah amat ya mana motor kalian kasih ke saya kuncinya mana ini kan masih kurang 2 juta ya udah sih belum biaya berobat ya udah tunggu kakak saya kesini gak usah kayak tadi dorong-dorongan sakit yaudah mana ini kakakmu lama banget sih iya sabar dulu dong mas kan kalau saya lagi ada telepon mungkin dia teleponnya penting jadi agak lama udah sabar dong iya bentar lagi juga bentar lagi dia juga dateng rambut itu telepon kayak gini eh ini kakak saya udah dateng nih mbak Fio siapa ya kok bisa ketemu sama Fio iya kak ini orang yang itu yang tadi saya ceritain semuanya ke kakak terus? apa? ih kakak kenal ini kan karyawan kakak oh soalnya saya gak pernah lihat dia kak iya lah dia bagian lapangan oh pantesan saya jarang ketemu ini uangnya yang 2 juta tapi kakak tambahin 4 juta tapi lihat karyawan saya kok gini ya aku gak tau kak laku aja gini kalian tadi dia juga sempet dorong aku kak sama masnya juga sampe saya jatoh oh udah lama kerja sama dia jadi gitu terus motornya mana? itu kan udah dibayar gak dikasih kok bisa? iya dia gak mau kasih kak makanya tadi dia dorong saya kak oh ini namanya pemerasan ini eh ya katanya kalau gak gak itu saya bakal dilaparin ke polisi oh jadi kalian mau laparin adek saya ke polisi gak gitu kak iya udah ini uangnya udah ada ini uangnya ini kenapa kalian jadi kayak gitu? maaf bos sebelumnya kan saya gak tau kalau mbak ini adeknya bos oh jadi misalkan dia itu bukan adek saya kamu kayak gini juga sama orang lain memalukan perusahaan gitu ini uangnya untuk kamu aja udah itu tadi ngotot banget nih ngototnya gak jadi saya ambil udah itu buat pesangan kamu dan besok kamu jangan berangkat lagi ih bos bos jangan pecat saya dong bos udah saya gak mau tau kalau kelakuanmu kayak gitu itu bayaran buat kelakuanmu yang kayak gitu beruntung ya dek saya terimakasih saya jadi tau gara-gara adek punya karyawan kayak gini iya kak ya udah ya kak gak penting kita pulang aja ya udah saya udah ada pengganti kamu mbak mbak saya udah udah ayo kak mbak bos yang aduh gimana ini digerakamu sih lagi gak liat-liat salah orang lagi saya gak tau marah-marah gak jelas kamu juga marah-marah sekarang aku dipecat ini itu kan adik bos kamu sekarang aku dipecat ini gimana ini 26 juta cuma gaji aku 2 bulan ke depan kamu harus harikan aku kerja lebih bagus dan lebih gede gajinya daripada ini sebentar aku adik biar kamu bisa dapat uang lebih besar dari itu apa gimana kalau kamu jual serabi panjang kamu ya langsung-langsung gimana sih kamu itu tau serabi gak sih serabi itu yang buatnya pakai kelapa kan nanti bisa dijual di cafe aku kamu itu pala pikirannya serabi lipat mulu emang pendapatannya bisa banyak ya banyak kalau banyak yang beli boleh dicoba udah jangan marah-marah mulu ya ya Terima kasih telah menonton!